Intro Yang balik lagi di Propaganda, program Sepak Bola Untuk Anda Mantap sekali, Kak Kalau yang di semen kedua ini Kita akan membahas soal tendangan pisangnya Roberto Carlos Ini naskahnya dari Haji Rahman Syah Aleka juga pasti pernah lihat ya Ini ikonik banget Ikonik banget Turno de Frank 1997 Awalnya jadi turnamen pemanasan Jelang pilih dunia 1998 Namun ajang tersebut meninggalkan kesan mendalam Bagi Roberto Carlos Soalnya dia mencetak gol pertama Di turnamen tersebut Istimewanya gol tersebut adalah hasil eksekusi Tendangan bebas yang luar biasa Nah, menghadapi Perancis pada laga pertama Brazil ini mendapatkan tendangan bebas Setelah Patrick Vieira melanggar Ronaldo Ronaldo botak ya Jarak lokasi pelanggaran dengan gawang Perancis Saat itu adalah 32 meter Nah, tentu peluangnya kecil untuk mencetak gol Dari posisi sejauh itu Dari posisi sejauh itu Namun hal itu tidak ada dalam kamusnya Roberto Carlos Wah Jauh itu tidak bisa mencetak gol Betul, bukan alasan Bukan alasan Setelah menaruh bola di atas rumput Ia langsung mengambil ancang-ancang yang sangat jauh Sampai Norwegia Wah, jauh banget Keluar negara ya Ambil ancang-ancangnya ya Setelah peluang dibunyikan Carlos langsung lari Karena orang yang bayar parkir Wah, pilih 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 Bola itu masuk dari posisi yang terbilang cukup jauh Ya bener Nah, penonton yang menyaksikan laga tersebut melalui televisi semakin dibuat takjub ketika melihat tayangan lambat Jadi kalau misalnya ketika golnya itu mungkin lebih shock sih Bener, bener Masuk gitu Tapi itu si Bartes itu abis bengong itu dia langsung berdiri lagi kan Karena yang lebih enak Kak kalau lagi bengong itu sambil ngusap-ngusap kucing Yang kayak bengong itu nggak mikirin apa-apa Bengong yang nikmat ya Bola yang ditendang Carlos ternyata melengkung Lalu meluncur deras ke pojok golongnya Bartes Bola sempat menyentuh tiang sebagai sinyal betapa akuratnya sepakman Carlos itu Carlos pun disambut oleh rekan setimnya yang juga tidak percaya Karena menjadi saksi gol indah tersebut Nah, ini Carlos pun sempat menceritakan proses golnya tersebut Carlos ternyata kalau ia selalu menendang bagian tengah bola Soalnya itu bagian terkeras Nah, yang menarik Carlos menggunakan papan iklan brand L.A.Poste Sebagai sasaran untuk membuat gol tersebut Oh, jadi dia menentukan titiknya gitu ya Yang mengincar huruf A dari tulisan L.A.Poste Yang sayangnya bola justru bergerak menjauh dari target Nah, Carlos tidak menyangka kalau dari kegagalan menemui sasaran berupa huruf A tersebut Justru menembuat bola bergulir ke sasaran yang lain Yaitu gawang Perancis Malah belok gitu Benar, kalau misalkan di Indonesia juga bisa tuh Pemain bola mengarahkan ke L.A.Tertentu Iya Itu L.A.Mongan Bannernya ada di Persella ya Di Persella, biasanya ada gambar apa sih? Ikan Lele Ada burun Yang semua padahal Ada yang Spokbob Karena itu seafood sebenarnya karanya Bodo lah Carlos sendiri sebenarnya yakin bisa mencetak gol, Kak Namun dia tidak menyangka kalau golnya bisa hadir dengan cara elegan seperti itu Biasa aja sebenarnya Biasa aja Biasa melakukan itu Ini sama kayak orang Mesir yang gak tau gimana cara bikin piramid Waduh Karena itu kan dikasih tau alien Iya Namun Carlos menyebut kalau itu adalah hasil dari banyaknya latihan dan juga kerja kerasnya Nah saking bersajarahnya gol tersebut Carlos tidak mau jika dia diminta untuk mencoba menendang seperti itu lagi Nah karena dia sadar kalau hal itu sulit untuk diulang kembali Nah ia pernah melakukan itu dan hasilnya bola justru melenceng Meski lengkungannya mirip pada yang dia lakukan di tahun 1997 itu Gol ini bahkan menarik minat beberapa peneliti untuk mengkaji gol tersebut Mereka berpendapat nih kalau gol ini bisa saja terjadi lagi oleh pemain lain Jika dia memiliki kemampuan menendang kencang Sejauh 35 meter Dan punya power seperti Roberto Carlos Ini bisa nih karena punya power Aduh Kepemampuan menembak juga punya Menembak tapi jarak utar Yaudah menikmati disini aja Meski begitu nih pendapat tersebut dibantah oleh Luis Fernando Fontanari dari Universitas Sofolo Menurutnya gol Roberto Carlos waktu itu sifatnya sangat spesial Dan tidak akan ada yang bisa untuk mengulanginya Nah meski fisika bisa menjelaskan dengan sempurna bola bisa berubah entah itu dari sentuhan atau faktor lain Namun gol Carlos itu sangat langka dan hanya layak untuk disebut sebagai sebuah keajaiban Kata Luis Sepanjang karirnya Carlos lah mencetak 104 gol Banyak dari golnya tersebut yang dicetak dengan cara yang indah Betul Ia pernah membuat gol dari samping ketika melawan Tenerife Kalo 17 kan pake sarung Ini pake samping Enggak tuh Terus pernah tantangan chipnya juga memperdaya penjaga gawang Real Sociedad Oh iya betul Namun menurut dirinya pribadi gol kegawang Perancis itulah kan Yang disebut sebagai gol terbaiknya sepanjang karir Kata Carlos bilang nih Gol ini jauh lebih spektakuler dibanding gol saya kegawang Tenerife Yang pake samping itu Nah sayangnya gol ini tidak membawa Brazil menang pada saat itu Pada saat turnamen itu Perancis di pertandingan itu juga Berhasil menyambangkan kedudukan melalui Mark Keller Nah tim sama sendiri gagal menjadi juara karena kalah satu poin Dari Inggris yang waktu itu menjadi pemenangnya Nah meski begitu orang-orang lebih sering mengingat gol tersebut Ketimbang siapa yang menjadi juara pada turnamen itu Karena ini juga turnamen uji coba Uji coba juga Uji coba juga Kita tau ya kalo misalkan kita bikin pisang goreng Itu biasanya yang enak tuh pake pisang tanduk Karena bentuknya kayak tanduk gitu ya pisangnya Dan kalo misalkan nanti Alika menemukan pisang yang bentuknya Kayak huruf C Orang-orang kan menyebutnya sebagai Ya itu pisangnya Roberto Carlos Sebenernya Jadi kita membuat spesies pisang baru Agak adek karena konotasi pisangnya agak itu ya Ih pisangnya si Carlos Kayaknya jadi ini banget ya Itu tuh ya bahasan kita soal tendangan pisang Roberto Carlos Betul Yang mantap di propaganda program Sepak bola Untuk anda Mantap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa !